Shalom selamat pagi Yuk kita mulai memuji menyembah Tuhan ya Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Ketika dia datang 2000 tahun yang lalu dan dia mati di kayu salib Lalu dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari pasca Dan itu adalah hari kemenangan Hari yang sangat penting yang bisa kita ingat Bahkan di Alkitab juga itu diajarkan mengenai hari pasca Oke Betapa besar kasihmu alaku Sehingga kau berikan Yesus padaku Supaya aku tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Betapa besar Betapa besar Kasihmu Alaku Sehingga kau berikan Yesus padaku Supaya aku Supaya aku Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ku sembah Ku sembah kau Ku sembah kau Engkau yang layak Untuk ku sembah Ku sembah kau Ku sembah kau Engkau yang layak Untuk ku sembah Tidak binasa Betapa besar Betapa besar Kasihmu Tidak binasa Tidak binasa Tidak binasa Tidak binasa Ku sembah kau Ku sembah kau Engkau yang layak Untuk ku sembah Ku sembah kau Engkau yang layak Untuk ku sembah Ku sembah kau Ku sembah kau Engkau yang layak Untuk ku sembah Ku sembah kau Ku sembah kau Engkau yang layak Untuk ku sembah Engkau yang layak Engkau yang layak Engkau yang layak Engkau yang layak Untuk ku sembah Untuk ku sembah Ku sembah kau Ku sembah kau Tak dapat ku membalas Kasihmu Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembah kau Bapak Ku rindu selalu Menyenangkanmu Menyenangkanmu Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembah kau Tak dapat ku membalas Kasihmu Ku sembah kau 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 Tak dapat ku membalas Kasihmu Ku sembah kau Kasihmu Ku sembah kau 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 Ku langsam Ku sembah severely Ku sembah kau Ku sembah ku Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembahku Ku sembah moyen Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Baru tiap pagi Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Selalu baru tiap pagi Baru tiap pagi Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Selalu baru tiap pagi Baru tiap pagi Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan kasihmu Tuhan kuasamu Tuhan kuasamu yang kau limpahkan yang kau limpahkan bagiku Ku sembang kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidup Sepanjang umur hidupku Tuhan ku Tuhan kuasamu Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Tuhan kuasamu Tuhan kuasamu Tuhan kuasamu Tuhan kuasamu Tuhan kuasamu Tuhan Tuhan kuasamu Tuhan Tuhan kuasamu Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Kasih-Mu ya Tuhan Yang Kau limpahkan bagiku Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku Ku sembang kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Haleluya Lebih luas dari samudram Kebaikanmu Bapak Tak akan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakra walam Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Lebih luas dari samudram Lebih luas dari samudram Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Namun kau selalu Liharaku Liharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu Di hidupku Di hidupku Lebih luas dari samudram Kebaikanmu Bapak Tak akan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakra walam Lebih tinggi dari cakra walam Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Lebih luas dari samudram Kebaikanmu Bapak Kebaikanmu Bapak Tak akan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakra walam Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Lebih luas dari samudram Lebih luas dari samudram Kebaikanmu Bapak Tak akan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakra walam Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Tak terbatas kasih-Mu Sungguh ku bersyukur Aba Bapak Aba Bapak Aba Bapak Kau segalanya Bagiku kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku abad-badam Ku mengasihimu Kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku abad-badam Ku mengasihimu Abad-badam Abad-badam Kau segalanya bagiku Kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku abad-badam Ku mengasihimu Kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku abad-badam Ku mengasihimu Kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku abad-badam Ku mengasihimu Abad-badam Ku mengasihimu Abad-badam Ku mengasihimu Kau setia Kau mulia Dulu Sekarang Dan selamanya Kau Tunjukkan kasih Setiamu Kau Kau Menyediakan Yang ku Perlu Kau Setia Kau Setia Mulia Bapak Kau Setia Kau Setia Kau Tunjukkan Kasih Setia Kau Kau Menyediakan Kau Yang ku Perlu Kau Setia Kau Setia Mulia Dulu Sekarang Dan Selamanya Kau Tunjukkan Kasih Setia Terima Kau Bapak Kau Setia Kau Kau Mulia Bapak Kau Setia Kau setia, kau mulia, Kau setia, kau mulia, Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia, Bapak kau setia, Bapak kau setia. Karena kau setia, kami gak perlu takut, karena kau menuntun kami di jalan yang benar senantiasa. Kau gak pernah bawa kami ke jalan yang sesat, sebab engkau adalah gembala kami, gembala yang baik. Dan Firmanu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih roh kudus yang tinggal dalam hati kami, mendampingi kami, menunjukkan kami jalan yang harus kami tempuh, memimpin kami di jalan yang benar, memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang, memberi hikmat, memberi pengertian, dan membuat firman yang kami baca menjadi reima, menimbulkan iman. Dan iman itu boleh meraih apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang percaya. Kami gak perlu takut sekalipun kami lewat lembah kelaman, karena kau beserta kami. Bahkan di situ kami akan melihat demonstrasi penyertaan-Mu, gadamu, dan tongkat-Mu yang menghibur kami itu Tuhan. Kau gembala yang baik, kau menyediakan hidangan bagi kami, dihadapan para lawan kami, dan kami tinggal membuka mulut kami lebar-lebar, engkau membuatnya penuh. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syarallah. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, dan bawa ku ke air tenang, Menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, Tak akan gentar ku melangkah, Sebab engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, Dan bawa ku ke air tenang, Menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, Sebab engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, Sebab engkau besertaku Sebab engkau besertaku. Kita hidup di zaman yang sangat luar biasa Karena pujian penyembahan di banyak gereja, bahkan di seluruh dunia Kita bisa lihat itu di Youtube begitu banyak sekali Kita tinggal pilih, kita mau ikut yang jam berapa, pagi-pagi, jam 5, setengah 5 Bahkan yang sebelumnya mungkin sudah ada, ada yang jam 6, jam 7 Dan pujian penyembahan itu menolong kita untuk larut dalam istilahnya hadiratnya Dan membuat kita bisa menangkap firman Waktu kita baca firman itu, firman itu menjadi hidup Kita bisa menangkap dengan jelas itu karena Tuhan itu memang menghidupkan itu Lewat roh kudusnya Nah, salah satu hari terpenting yang seharusnya selalu kita ingat dan kita rayakan Dan itu lebih daripada hari Natal Kekristenan biasanya dikenal dengan hari Natal Tapi tidak ada perintah merayakan hari Natal di Alkitab sebenarnya Walaupun tidak salah juga kita rayakan itu Tapi yang ada di Alkitab itu adalah perayaan Paskah Paskah itu dalam bahasa Ibraninya itu Itu cerita awalnya waktu itu orang Israel tinggal di Mesir Sudah selama 400 tahun lebih Ya, pada akhirnya 430 tahun kemudian mereka keluar dari Mesir Sebelum mereka keluar ada 10 tulah yang terjadi di Mesir Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung di semua rumah Ya, rumah tangga Kecuali kalau rumah itu di ambang pintunya itu ada percikan darah anak domba Ya, di ambang pintu di atas, di samping kiri, di samping kanan Itu perintah Tuhan lewat Musa kepada orang Israel Untuk memercikan darah anak domba Di ambang pintu rumah mereka masing-masing Lalu pada malam hari dikatakan malaikat maut itu ya datang Dan ketika lewat rumah yang tidak ada percikan darah anak domba Ya, maka di rumah itu akan terjadi kematian anak sulung Baik di rumah Firaun sampai rumah budak yang paling rendah Ya, persoalannya bukankah rumah tersebut, rumah tangga tersebut ya Orangnya baik-baik atau enggak ya Bukan soal apakah mereka itu mungkin tidak pernah bertengkar ya Bukan soal itu, tapi persoalannya apakah ada darah anak domba di ambang pintu rumah mereka tersebut Kalau ada darah anak domba maka malaikat tersebut pass over ya Melewati, pasca melewati Jadi arti kata pasca itu sebenarnya melewati, pass over Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut pass over ya Nah, itu hari raya pasca Jadi perlindungan di rumah tersebut terjadi karena darah anak domba Dan kalau kita baca perjanjian lama itu menggambaran untuk perjanjian baru Di perjanjian baru darah anak domba adalah darah Yesus Ketika dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Dia berkata ada 7 kalimat, 7 perkataan yang diucapkan ketika dia tergantung di kayu salib Salah satunya adalah tetelestai, sudah selesai Dan ketika dia mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai Artinya tugas yang harus dia lakukan ketika dia datang ke muka bumi Itu diselesaikan di kayu salib Dia menjadi penebus bagi dosa seluruh umat manusia sepanjang zaman Dan kata tetelestai itu artinya sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah selesai Tuntas, finish ya, it is finish Tapi dampaknya itu berlaku terus sepanjang zaman Jadi ini kejadiannya terjadi 2000 tahun yang lalu di kayu salib Tetapi dampaknya terjadi sampai sekarang dan seterusnya Jadi setiap orang yang menerima Yesus itu bisa Ya, bukan bisa lagi Memang diberikan Diberikan Jaminan ya Diberikan ada Ada hal yang dia dikatakan di Alkitab Bagaimana Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan Nah, kalau kita baca kisah yang ada di Alkitab ya Menjelang Yesus disalibkan Kemudian ketika dia disalibkan Lalu dia bangkit pada hari Minggu, pada hari Pasca Maka banyak hal yang bisa kita pelajari Salah satunya adalah kisah mengenai Simon Kirin Saya lihat ada satu gambar bagus ya di internet The Journey to Calvary Jadi perjalanan menuju Calvary Lalu ada kutipan disitu Prayer fully considering the baggage we carry along Mempertimbangkan dengan penuh doa Apa yang kita bawa Bagasi apa yang kita bawa sepanjang perjalanan kita Lalu The Journey to Calvary Itu adalah proses Ada proses ya Nah, waktu Yesus jalan menuju Calvary Simon dari Kirene itu Pada saat itu lewat Pada saat Yesus itu sedang memikul salibnya Dan karena Yesus itu sudah Sudah sekarat sebenarnya ya Dia dianiaya, dia dicambuk, lalu dia mesti pikul salib sendiri Dan menurut tradisi, menurut cerita Kan itu ada setidaknya ada tiga orang yang disalibkan ya Ada Yesus dan ada dua orang penjahat Dan diceritakan di banyak referensi itu Bahwa kemungkinan mereka berjalan itu Kaki masing-masing diikat ya Jadi katakanlah Yesus yang di tengah Maka kakinya yang kanan diikat dengan kaki penjahat yang di depan dia yang memikul salib juga ya Lalu kaki yang kiri diikat dengan kaki yang penjahat yang di belakang Jadi kalau jalannya ini gak sama ya Maka bisa ketarik ya Dan jatuh Dan waktu jatuh dia dengan pikul salib Maka wajahnya itu menghantam Menghantam batu ya Atau cadas ya Sehingga wajahnya makin rusak ya Dan pada satu titik Karena dia itu kan Tuhan yang menjelma menjadi manusia Dia mengosongkan dirinya Dia menjadi manusia Dia sudah sekarat Kalau itu diteruskan mungkin dia mati di tengah jalan Padahal hukumnya itu dia harus mati di kayu salib Kalau dia mati di tengah jalan itu kurang afdol Jadi terpaksa dia harus dibantu Lalu lewatlah satu orang namanya Simon dari Kirin Nah ini kita bisa lihat di Matius 27 ayat 32 Dikatakan disitu ketika mereka berjalan ke luar kota Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirin yang bernama Simon Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Ya Di Markus 15 ayat 21 itu dijelaskan Ya siapa itu Simon dari Kirin Dikatakan disitu Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon Orang Kirin Ayah Alexander dan Rufus Yang baru datang dari luar kota Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Jadi Simon dari Kirin ini gak tau apa-apa Tiba-tiba dia disuruh untuk Bukan disuruh ya Dipaksa memikul salib Yesus Dan karena dia gak berdaya mau gak mau ya Dia nurut aja Mungkin dia mau ngomel Tapi mau bilang apa Ya dia gak berdaya Dan sementara dia memikul salib Yesus Itu mungkin dia bertanya-tanya Ini siapa ini orang ini ya Kok gara-gara dia Saya jadi harus memikul salib Saya istilahnya ketiban pulung gitu Dan kemudian Ya kalau kita renungkan ya Perlu dicamkan, direnungkan Tapi singkat cerita Akhirnya Yesus disalibkan Dan saya percaya Simon ini Salah satu dari orang yang dekat Dan melihat semua kejadian Dia melihat, dia mendengar Ketika Yesus berkata Ada tujuh perkataan yang diucapkan di kayu salib Dan salah satunya adalah tetelestai Dia mungkin lihat dua penjahat di samping Yesus Yang awalnya mencela Yesus Dan kemudian salah satu di antara mereka itu Bertobat Dan berkata Yesus Ingatlah akan aku Apabila engkau datang nanti sebagai raja Dan Yesus berkata Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus Dan ketika Yesus berseru dengan suara nyaring Dia bilang Bapak ke dalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Lalu Tabir bait suci itu terbelah dua Dari atas ke bawah Nah itu bicara banyak sekali Dan itu gempar kejadian itu Dan kalau kita baca Kepala pasukan Memukul-mukul diri Langsung mengakui bahwa Orang ini anak Allah Mereka semua banyak yang menyesal Karena ikut ambil bagian dalam penyalipan Yesus Nah Simon dari Kirina melihat itu semua Memang gak ditulis di Alkitab Tapi kita bisa bayangkan kira-kira seperti itu Dan kemudian dia bertanya lebih jauh lagi Siapa ini Yesus Dan pada akhirnya Dia mungkin ikut dalam rombongan Orang-orang yang akhirnya menjadi Orang-orang percaya Orang jemaat mula-mula Mungkin seperti itu Kenapa? Nanti saya tunjukkan lebih lanjut Setelah Yesus kemudian mati Dikuburkan Lalu dia bangkit Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya Lalu pada akhirnya dia naik ke surga Dan sebelum dia naik Dia berkata Pergilah ke seluruh dunia Jadikan semua bangsa muridku Kita kenal itu sebagai amanat agung Tapi dia juga pesan Kamu harus tinggal Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Lalu mereka menanti-nantikan Ya Yesus naik setelah 40 hari menampakkan diri Dia naik ke surga Dan nanti kita akan peringati itu sebagai hari kenaikan Kemudian murid-murid menunggu Dan lalu pada hari raya Pentecostal Maka roh kudus dicurahkan Nah waktu roh kudus dicurahkan di kisah Rasul Pasal 2 Kalau kita baca Rasul-rasul itu Mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain Dan waktu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Orang-orang disana heran Dan orang-orang itu Mereka bertanya-tanya Ini kenapa ini Rasul-rasul bisa seperti ini Kok mereka Bisa ngomong dalam bahasa-bahasa lain Bahasa-bahasa dimana kita ini Masing-masing ada Dan itu cukup detail kalau kita baca Nanti bisa secara pribadi baca Kisah 2 Mulai ayat 1 Ketika hari Pentecostal Lalu tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi Seperti tiopan angin keras Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk Lalu ada lidah-lidah api Lalu penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Dan saat itu di Yerusalem Itu ada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa Mereka ada di situ Dan ketika turun bunyi itu Mereka berkumpul, berkerumun Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Dan mereka bingung Mereka bilang Loh kan ini semua orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Iodea, dan Kapadokia Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia Mesir dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan dengan kirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang kereta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Jadi di ayat 10 dari kisah rasul pasal 2 ini Kita lihat bahwa salah satu bahasa yang terdengar saat itu adalah bahasa yang dipakai orang-orang yang berasal dari kirene Jadi ada kemungkinan Simon ini hadir di situ Kemudian dia akhirnya menerima Yesus Kemudian dia penuruh kudus Lalu dia pulang ke rumahnya Dia cerita buat istrinya Buat anak-anaknya Dan lama setelah itu Kita baca tadi Ya dikatakan bahwa Markus 15 ayat 21 itu Menceritakan Simon orang kirene itu adalah Ayah dari Alexander dan Rufus Nah Markus ini Ini adalah keponakan Barnabas Yang lama ya setelah pelayanan Akhirnya dia dipakai untuk menulis Injil Markus Dan dia cerita Dia cerita kejadian di kisah rasul pasal 2 itu Tapi yang dia ceritakan ini Kesimpulannya Dia sebutkan sebelum kisah rasul itu Dia sebutkan ketika Yesus sedang Memikul salib Lalu ada seorang namanya Simon Datang dari kirene Ya Dipaksa untuk pikul salib Lalu dia beli penjelasan Siapa itu Simon orang kirene Itu ayah Alexander dan Rufus Jadi artinya Markus ini mau bilang Itu loh Alexander dan Rufus Yang giat di pelayanan ini loh Itu bapaknya Itu Simon orang kirene Jadi dengan kata lain Setelah Simon ini Kemungkinan besar dia Kenal Tuhan Penuh roh kudus Lalu keluarganya diselamatkan Lalu anak-anaknya mulai melayani Tuhan Jadi apa yang awalnya Dia dialami oleh Simon dari kirene itu sebagai suatu yang terpaksa Atau dipaksa pikul salib Dipaksa pikul salib Yesus Ternyata itu berujung pada suatu hal yang sangat luar biasa Ternyata dia itu diberi kepercayaan Ternyata dia itu diberi kepercayaan untuk memikul salib Tuhan ketika datang ke dunia dan menjelma menjadi manusia Dia yang dipilih Itu satu kehormatan luar biasa Privilege Dan kemudian Anaknya Alexander dan Rufus Itu melayani Tuhan Dikenal pada jemaat mula-mula Bahkan di Roma 16 ayat 13 Paulus Rasul yang luar biasa Yang Tuhan pakai menulis Sebagian besar perjanjian baru Di Roma pasal 16 ayat 13 ini Dia bilang salam kepada Rufus Orang pilihan dalam Tuhan Dia sebut Rufus ini Anaknya Simon dari kirene ini orang pilihan Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu Dan Paulus bilang bahwa Istrinya Simon kirene ini adalah Seorang ibu juga bagiku Jadi artinya Ketika Simon dari kirene itu Terpaksa pada awalnya Memikul salib Yesus Ternyata itu suatu kesempatan yang luar biasa Suatu hak istimewa Yang tidak ada orang lain alami Kecuali dia sendiri Memikul salib Yesus Dan kemudian dia melihat Itu membawa berkah yang besar dalam kehidupan dia Karena istrinya dan anak-anaknya kemudian melayani Tuhan Namanya dicatat di Alkitab Dan sampai hari ini kita baca Kisah mengenai mereka Ada satu prinsip disini ya Ketika kita dalam situasi tertentu mungkin Terpaksa ya Melayani Tuhan Karena posisi pekerjaan Situasi yang kita hadapi Bisa karena Kita menikah ya Misalnya seorang wanita menikah dengan seorang pria Yang jadi suaminya Dan mau gak mau wanita ini harus ikut ibadah Harus kebaktian di gereja Padahal dia mungkin bukan dari orang Kristen Atau ada babysitter yang bekerja pada keluarga Kristen Dan setiap hari minggu harus bawa Anak majikannya ke gereja Saya tahu bahwa di pelatihan babysitter itu mereka dilatih Kalau klien mereka agama A misalnya Mereka harus bisa menyesuaikan diri Walaupun mereka beribadah dengan agama mereka masing-masing Tapi kalau mereka punya klien agama Kristen misalnya Mau gak mau Mereka belajar lagu-lagu Walaupun mereka punya Tetap dengan keyakinan mereka Dengan ibadah mereka Tapi ketika mereka bekerja Mereka menemani Anak-anak Dari Tuhan mereka Dan mau gak mau Mereka datang ke gereja Dengar firman Awalnya terpaksa Tapi kemudian itu menjadi berkah tersendiri Karena kemudian mereka mengenal Tuhan Banyak kisah seperti itu Nah dalam hidup kita juga Kadang-kadang kita seperti terpaksa Melayani Karena gak ada orang lain Nah mustinya yang main musik si A Si A gak datang atau gak setia Akhirnya Kita yang menggantikan Saya punya pengalaman sekian Udah lama sekali ya Waktu itu ada satu tim yang akan keliling Indonesia Yang tidak direncanakan sebenarnya Itu bukan satu plan Yang panjang Tapi plan itu Bulan per bulan Kadang-kadang minggu per minggu Siapa mau berangkat ini Dan akhirnya karena gak ada yang bisa Yang jago-jago main musik itu gak bisa semua Karena mereka Di jadwal Di gereja Jadi Yang tersedia saya waktu itu Jadi saya suka ingat Tak ada roten akar pun berguna Gara-gara itu lahirnya saya Pelayanan keliling Indonesia Dengan skill yang sangat terbatas Tapi itu pengalaman yang sangat berharga sekali Gak pernah sia-sia Karena bukan soal pelayanannya main musiknya Itu satu hal memang Tapi hadir di kebaktian Dan melihat kuasa Tuhan dicurakan Mendengar hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi Menyampaikan firman Tuhan Lalu terbang bersama mereka Nginep bersama mereka Dengar kisah-kisah mereka Obrolan di meja makan Itu bukan ngobrol sesuatu ya Tapi selalu antusiasme tentang Tuhan Pengenalan akan Tuhan Kebanggaan karena kenal Tuhan Itu sangat-sangat luar biasa Dan itu mengajar banyak hal sekali ya Buat saya secara pribadi Ya awalnya memang karena gak ada pilihan Saya menyediakan diri dan saya dipakai Ya tentu sekarang sudah berkembang luar biasa Dan banyak orang-orang yang Tuhan bisa pakai ya Tapi yang saya mau cerita adalah Kalau saat sekarang ini Kita berada dalam posisi yang terjepit Karena situasi dan kondisi Sehingga kita terpaksa mungkin ya Atau dipaksa melayani Tuhan Ingat pengalaman Simon dari Kirena Tuhan tidak pernah berhutang ya Ingat baik-baik pengalaman Simon Petrus Ketika Tuhan meminjam perahunya Untuk satu dua jam atau tiga jam Ketika Tuhan mengajar banyak orang lewat perahunya Simon waktu itu kerja keras Panjang malam cari ikan gak ada hasilnya Tapi kemudian Tuhan datang Dan meminjam perahunya Itu kita bisa baca kisahnya di Lukas 5 Dan ketika sudah selesai Lalu Tuhan bilang sekarang Bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala Dan ketika Simon melakukan hal itu Maka dia tiba-tiba menuai ikan begitu banyak Sampai jala yang dipakai mulai koyak Dan kemudian dua perahu penuh ikan hampir tenggelam Itu upah sewa perahu Simon selama satu dua atau tiga jam Luar biasa Jadi kalau kita menyediakan diri kita untuk melayani dia Catat baik-baik Tuhan gak pernah berhutang Dia maha kuasa tapi dia mau pakai kita Jadi bersyukurlah kalau kita dipakai Artinya dia beri kesempatan buat kita Untuk bisa menikmati anugerahnya Dan ketika Simon sudah bisa membawa salib Yesus Sampai ke Kalvari di Golgotha di Bukit Tengkorak itu Lalu Yesus disalibkan Dan dia berkata tetelestai sudah selesai Apa yang sudah selesai? Masalah dosa sudah dibereskan Masalah kutuk sudah dibereskan Masalah penyakit sudah dibereskan Masalah hutang sudah dibereskan Masalah kemiskinan sudah dibereskan Orang kita Orang yang berdosa Kita orang berdosa Kita percaya kepada dia Kita dibenarkan Di 2.5.21 dikatakan Ia yang tidak mengenal dosa Dia telah dibuat menjadi dosa Supaya kita dibenarkan di dalam dia Lalu di kitab Galatia 3.13 Kristus telah menembus kita dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Kutuk sudah ditebus, sudah dibayar Lalu penyakit juga demikian Dikatakan bahwa Yesus itu telah memikul dosa kita Dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kita telah sembuh Tidak hanya itu Tapi juga kita baca di Kitab Kolose Masal 2.11 Dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Mendakwa dan mengancam kita Dan itu ditiadakan saja Dengan memakukannya pada kayu salib Ada teaching tersendiri untuk hal ini Tapi kita baca ayat ini Tuntutan yang diberikan kepada kita itu Dikatakan di sini Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib Lalu yang kelima Ini juga dibuat menjadi lagu Kristus Tuhan Yesus Dia datang ke dunia Dia menjadi miskin sekalipun dia kaya Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan Lima hal ini yang dikerjakan Tuhan Tentu bisa diperluas lagi Tapi setidaknya lima hal ini Ketika dia berkata Tetelestai Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka Dampak dari tetelestai ini yang sudah dibuat 2000 tahun yang lalu Itu bisa kita alami Dan perlu kita ingat Waktu kita terima Tuhan Yesus Yang menjadi ciptaan baru adalah roh kita Roh kita menjadi ciptaan baru Tidak bisa berbuat dosa Itu ada di surat Yohanes Sudah dibenarkan mengalami justification Tapi jiwa kita masih diproses seumur hidup kita Itu yang namanya sanctification Berlangsung seumur hidup kita Tetapi secara legal Secara legalitasnya itu kita sudah dibenarkan Itu roh kita Roh kita itu yang membuat kita layak untuk menyembah Tuhan Waktu menyembah Tuhan kita gunakan jiwa kita Kita gunakan tubuh kita, skill kita Tapi yang bisa menyembah kita itu adalah roh kita Roh itu yang sudah lahir baru yang bisa menyembah Tuhan Jadi Tuhan melihat pada roh kita Nah lalu dengan pertumbuhan rohani jiwa kita itu disucikan Itu seperti anak kecil yang lahir dalam satu keluarga Anak kecil itu lahir sebagai benih dari orang tuanya Lalu dia bertumbuh Ketika masih kecil dia tidak bisa apa-apa Dibantu semuanya Tetapi ketika dia bertumbuh dia diajar Dia disekolahkan sehingga akhirnya dia bisa mewarisi Apa yang orang tuanya miliki Tapi status dia dari sejak lahir dia adalah anak Nah bagaimana dia mau menikmati semua yang orang tuanya miliki Ya dia mesti bertumbuh Dia mesti ikuti pendidikan Kalau nakal ya orang tuanya mungkin menghukum Ya mungkin dulu waktu saya kecil ya Kalau nakal ya orang tua saya Padang-kadang ayah saya itu pakai Pake gas pair ya Tapi dia cuma Sabet itu dibetis saya Dan itu cuma sekali pedua kali ya Habis itu saya dipeluk Lalu saya dibelit mobil dan baru Mainan baru Itu kasih-kasih ayahnya Kasih seorang bapak Kasih orang tua Gak pernah orang tua kita Yang normal ya Gak pernah orang tua kita merancangkan yang jahat Gak pernah orang tua kita itu Kalau menghukum kita itu Dengan emosi Kayak menghukum Penjahatnya Gak seperti itu Tujuannya mendidik kita Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa Alam menghajar Menyesah Orang yang diakui sebagai anak Tujuannya mendidik kita Tapi bukan menjerumuskan kita Dan bukan penyakit yang diberikan Untuk mendidik kita Bagaimana mungkin dia berikan penyakit Sementara dia sendiri menyembuhkan Kita perlu melihat bahwa penyakit datang karena dosa Dan bukan itu hukuman yang Tuhan berikan kepada kita Kalau kita ada kesalahan Ada celah dalam hidup kita Tetapi bukan Tuhan yang memberikan penyakit kepada kita Karena dia Tuhan yang menyembuhkan Nah pengertian-pengertian ini harus Senantiasa kita renungkan Kita camkan Bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan Yang sudah terima Tuhan Yesus Kita menjadi ciptaan baru Dan secara legal Kita sudah terima itu Kebenaran Kesembuhan Berkat Sudah menerima Kekayaan Dan juga sudah menerima Kemerdekaan di dalam Tuhan Tapi tentunya kita perlu belajar Kalau kita lahir misalnya Bisa keluarga di Amerika Maka kita akan belajar bahasa Inggris Kita juga akan sekolah Dan belajar Hukum-hukum yang berlaku di Amerika Supaya kita bisa hidup sebagai warga negara Amerika Yang ngerti Harus berbuat seperti apa Nah kita lahir di Indonesia Orang tua kita orang Indonesia Sama juga kita belajar bahasa Indonesia Kita belajar bahasa lain juga mungkin Tapi kita belajar hukum-hukum yang ada Kalau kita mau naik mobil Kita mesti ujian SIM Supaya kita ngerti Ya peraturannya seperti apa Hal yang sama juga Dalam hal kerohanian Kita bertumbuh Kita belajar Supaya kita bisa menjadi Orang-orang yang dapat Tuhan pakai Tidak hanya untuk maksudnya Untuk kerajaannya Untuk kemuliaannya Tapi kita juga bisa menikmati Semua janji yang dia berikan Bagi orang percaya Oke kita doa ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Karena kau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Dan kau tebus kami semua Kami boleh menjadi anak-anak Allah Kami yang sudah percaya kepadamu Kami mau belajar terus Supaya apa yang Tuhan janjikan Bagi kami orang percaya Kami bisa nikmati Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Haleluya Amin God bless